selamat pagi teman-teman semua selamat sehat ya semuanya pagi hari ini kita survei ya teman-teman survei padi lagi karena sudah mulai merunduk padinya dan beberapa pencegahan atau ini sudah kita lakukan cuma ini kita melakukan survei di tempatnya tetangga teman-teman ya kenapa kita survei di tetangga karena ya biasanya hama itu di satu musim misalkan ini MT1 ya musim penghujan itu rata-rata sama teman-teman ya jadi mirip-mirip lah misalkan ada warang atau ada apa itu biasanya mirip apalagi penghujan seperti ini jamur dan sebagainya itu banyak banyak terjadilah seperti itu kita coba survei milik tetangga karena ini padinya sudah mulai mucokuning ya atau pucokuning sudah mulai berisi jadi biasanya ada kendala apa kalau sudah memasuki fase ini ya teman-teman ini penampakan dari sawahnya tetangga saya ya jadi bisa kita lihat bersama secara fisik padi ini ada kendala ya teman-teman kita lihat pertama dari daunnya yang kering ya kita lihat daunnya ini kering atasnya ini ya kemudian banyak ya kalau seperti ini daun bendera yang kena ya kalau daun bendera yang kena itu yang yang cukup berbahaya juga karena bulirnya tidak akan masak nah ini yang juga menjadi kendala berikutnya bisa kita lihat ya teman-teman ya ini ada jamur di bulir padinya bisa kita lihat ya namanya kalau di tempat kami ini jamur oncom ya kalau orang-orang sih gabai meledos gitu ya bilang ya atau padinya tuh meletus lah seperti itu ini ini jamur ustilago ya namanya teman-teman ya jadi ini kelihatan kuning kuning itu ya jadi benihnya biji padinya itu ada jamurnya yang dia sampai meletus gitu dan ada warna-warna kuning warna-warna kuning di sekitar ya tidak padinya itu lah ini bisa terlihat ya jadi kayak gini bentuknya bulat-bulat kuning nah ini cukup berbahaya teman-teman ya ketika ini sudah sangat banyak ya tentunya akan berpengaruh pada hasil produksinya nanti gitu loh dan penyebabnya apa ya kita bicara penyebab dulu ya kenapa ini bisa terjadi ya rata-rata tadi seperti daun pucuknya itu menggerut kering kemudian jamur ustilago atau oncom ini rata-rata disebabkan oleh pertama adalah curah hujan teman-temannya karena emang di tempat kami di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur itu rata-rata ini MT1 dan hujannya cukup curah hujannya cukup tinggi di hampir setiap hari hujan ini yang sangat mempengaruhi perkembangan dari penyakit-penyakit ini ya baik daunnya yang kering maupun adanya jamur oncom ini ya jadi pertama memang curah hujan teman-teman dan kedua rata-rata disebabkan oleh penggunaan pupuk nitrogen ya urea rata-rata petani di kalau pemumpukan yang ketiga itu masih menggunakan urea ini yang menjadi penyebab dari adanya jamur ini ya kalau daerahnya basah apalagi daerah yang apa pada saat seperti ini dibawahnya itu basah pasti akan gampang terserang penyakit ini ya kering daunnya dan jamur ustilagunya akan muncul jadi rata-rata seperti itu kalau biasanya di tempat kami yang daerah aliran airnya banyak ya artinya airnya tergenang terus ya karena pada itu kan speknya tiga hari tergenang ya tiga hari kering harusnya bisa seperti itu ya kalau bisa seperti itu ini kita bisa lihat teman-temannya kalau yang daerah basah nah ini yang saya tunjukkan ini yang basah itu terlihat ada jamurnya kalau yang kering ini atas jadi yang tidak terlalu tergenang air ini tidak begitu terlihat teman-temannya jadi yang bawah yang kanan ini adalah yang airnya banyak yang ini enggak terlalu kering nah seperti itu nah ini airnya jadi apa bulirnya juga tidak terlalu banyak yang rusak ya kalau apa daunnya mungkin ada beberapa yang kering cuma jamur ustilagunya enggak separah yang tadi enggak separah yang bawah itu jadi pertama memang solusinya adalah dikeringkan teman-temannya artinya jangan terlalu banyak air di bawahnya itu solusi yang organik artinya yang secara alami lah nanti kita bahas bersama-sama obat apa yang biasa kita saya aplikasikan baik untuk pencegahan maupun penyembuhan pengobatan pada saat tadi sudah terkena ini ya teman-teman memang keberadaan jamur ini saya kira tidak terlalu signifikan ya terhadap pengurangan tapi kalau banyak memang ya parah ya bisa cuma kadang-kadang kalau kita mau menjual karena jamur ini kan fasenya sudah sudah biasanya padi mulai merunduk ya itu menjadi ya ini pengtengkulak itu mesti nyacat terus ya bilang padinya itu jelek atau apa gitu jadi harga mesti akan mengalami penurunan dibuat alasan lah seperti itu makanya langkah pertama kalau pencegahan ya teman-teman jamur ustilagu ini atau oncong ini bisa dicegah dengan cara pengobatan yang protektif lah seperti itu ya biasanya saya menggunakan antrakol teman-teman ya antrakol antrakol yang serbuk gitu bubuk itu ya seperti itu itu enggak begitu mahal ya jadi mampu melindungi dari penyakit ini jadi itu pertama kalau fase pencegahan paling aman biasanya saya menggunakan yang enggak terlalu mahal karena kita juga harus menghemat teman-teman nah kalau sudah sudah seperti ini sudah ada bintik-bintik yang mulai apa menghitam ini sebenarnya sudah terkena teman-teman cuma dia belum meletus gitu loh nah ini sudah terkena sebenarnya ya sudah terkena apalagi ya kalau sudah kita biarkan lama-lama juga akan seperti ini ya akan kuning-kuning seperti ini nah ini ini bahaya sekali ketika ini kan penyebarannya lewat angin ya kalau dia terkena angin dia akan mengenai di sekitarnya seperti itu ya makanya ini kalau sudah terkena seperti ini ya harus segera kita lakukan penyembuhan artinya obat yang benar-benar bisa membunuh atau menghentikan cara kerja sih biasanya yang paling murah ya saya menggunakan topsin teman-teman ya merk dagangnya topsin itu murah murah meriah lah seperti itu ya jadi enggak terlalu menguras biaya ketika di fase ini ya jadi topsin itu yang paling murah saran saya itu kemudian yang paling ada yang paling mahal teman-teman ya sekaligus ini bagus untuk pembuahan seperti ini fase generatif kemarin juga saya juga sudah aplikasikan di video saya sebelumnya saya menggunakan Amistartop teman-teman ini fungisida yang memang kelas Sultan ya saya bilang karena harganya memang mahal tapi bagus untuk mencegah penyakit cendawan-cendawan atau penyakit seperti ini lah kemudian ini juga kalau Amistartop itu bagus untuk pengisian bulir ya biar serempak biar sampai pangkal lah seperti itu ya jadi alangkah baiknya teman-teman bisa menyesuaikan ya jadi kalau misalkan anggaranya atau memang ini apa ya biayanya masih oke ya pakai yang Amistar misalkan tapi kalau memang dikira ini tidak terlalu menyebar terlalu ini terlalu banyak dan memang anggaranya pengen hemat ya pakai topsin gitu ya topsin itu cukup murah saya kira seperti itu itu teman-teman ya saran dari saya terkait gama oncom yang memang sering menyerang padi di fase MT1 ini ya itu yang kita terapkan jadi ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan juga review-review dari teman-teman youtuber teman tani di Indonesia berikut ini teman-teman yang sahabat kita berikan untuk curhatan atau sharing pengalaman lah di seputar tanam badi terima kasih salam sukses petani Indonesia selamat menikmati